hai 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 Hei, what's up guys, welcome back to my channel Jayatodegecoi, wadaw Oke guys, so kalian juga ingin memberikan saran Kepada kalian yang ada yang hape-nya akan tang Seperti gue ya kan, contohnya cuy Kita pake emot ketawa dulu Oke kali ini tuh gue ingin memberikan saran cuy Bukan saran, maksudnya tuh biar hape-nya tuh kagak nglek-nglek gitu cuy Biar kayak hape gue ya kan, lumayan smooth cuy Dengan grafis yang lumayan smooth Apa sih goblok? Oke disini tuh ada 3 cara cuy Yang gue berikan, yang 1 sama 2 itu ada di dalam gamenya cuy Dan yang satunya lagi di luar dari gamenya cuy Oke guys, udah nanti yang pertama adalah Kalian tuh disini tuh harus pilih pengaturan cuy Pilih pengaturan, habis tuh kalian keluar dulu boy Kenapa sih harus keluar dulu bang Oke ntar gue jelasin cuy, kalian ikutin dulu Kalian pilih pengaturan Habis tuh kalian pilih keluar boy Keluar habis tuh kalian uninstall pubg kalian cuy Canda cuy, canda Oke, canda apa Oke yang pertama disini tuh kalian harus perbaiki dulu cuy Ini yang gambarnya perbaiki yang gambar obeng sama kunci boy Oke, habis tuh disini tuh kalian ini cuy yang perbaiki rutin nih Kalian hapus aja ini cuy Nah disinilah fungsinya cuy Pilih fungsi yang akan diperbaiki cuy Disini tuh gue sarankan hapus peta boy Kenapa sih harus hapus peta bang Oke, karena semakin update itu semakin banyak gitu loh cuy Sisi-sisi nya yang makin numpuk-numpuk gitu cuy Bahkan kalian download map terus kalian kagak pernah main nih cuy Jadi kalian harus hapus map yang tidak pernah kalian main nih cuy Contohnya gue ya, Miramar Oke Itu kalian hapus aja cuy Kalian oke saja Kalau kalian pengen hapus, oke kalau pengen yang lebih semutnya lagi atau lebih lancarnya cuy Biar tidak ngedrop-ngedrop lagi frame-nya tuh kalian harus ini cuy Yang paling bawah kalian pilih nih Perbaiki sumber daya cuy Tapi ada minusnya yaitu kalian tuh bakalan kehilangan cuy Kayak contohnya skinnya kan Kalian sudah punya skin n4 gitu Nah itu nanti bakalan hilang semua cuy Nya kalian tuh kayak polos dan kalian baru main gitu cuy Dan yang lebih bagusnya lagi tuh Kalian tuh bakal mendapatkan semut grafis cuy Di dalam gamenya, maksudnya tuh kalau kalian pengen pilih skill Kalian harus hapus yang ini cuy Kalau yang kencang sih kayak gue contohnya kan Nah ini cuy kalian hapus aja ini yang perbaiki sumber daya ini Ini kalian centang terus kalian pencet oke cuy Kalau kalian pengen mengandalkan skin cuy Kalau kalian pengen pamer-pamer ya kan pada teman Ini cuy ada skin gue n4 gitu ya kan Kalian gak usah hapus yang ini cuy Soalnya tuh ntar skinnya kagak bakalan kehapus cuy Tapi bikin berat juga cuy Oke dan kalau sudah kalian pencet oke aja boy Nah terus diperbaiki silahkan mulai ulang oke Kalian pencet oke aja boy Oke setelah itu kalian login lagi cuy Dan situ matnya tuh bakalan kehapus cuy Jadi kalau kalian pengen hapus mati tuh Kalian tuh sudah pikir-pikir memang cuy Jangan sampai kalian hapus terus kalian ngesel cuy Anjir kayak mantannya Gue vlog anjir Gitu cuy Jadinya kalian tuh harus hapus smart yang jarang kalian main itu Contohnya kayak TDM atau sunhawk tuh Kalian cuma download-download doang tuh Atau kalian sedang iseng-iseng doang Atau kalian sedang jalankan misi Karena ada misinya di sunhawk Contohnya cuy itu kalian download Oke kalian langsung hapus aja cuy Soalnya itu bikin berat cuy Bikin berat dan ya pastinya bikin ngedrop cuy frame-nya Ken yang kedua sabar cuy Nggak mau login-login aja Sabar-sabar cuy Madau bagi kalian belum subscribe Kalian wajib subscribe dulu cuy Yang pastinya oke Dan tuh sementara gue bakalan kagak Pakai fast scan cuy Soalnya studi Bak studi Lagi diperbaiki gitu lah cuy Biar makin wah gitu boy Aduh ini salah pengetahuan Oke yang kedua ini tadi cuy Yang sudah kita hapus disitu Bakalan kehapus boy Nah Tuh 335 MB cuy Coba kalau kalian simpennya kan Aduh bikin berat-berat aja tuh aplikasi cuy HP kalian tuh bakalan terbakar cuy Oke dan untuk yang kedua cuy Ini kalian pilih pengaturan lagi cuy Kalian pilih pengaturan Habis itu kalian pilih grafis cuy Oke Dan kalian skip cuy Soalnya ini sangat penting oke Dan di dalam grafis ini tuh Kalian tuh harus pilih yang ini cuy Yang anti-aliansi Kalian non-aktifkan cuy Soalnya tuh bang kenapa sih Kalau kami aktifkan Oke cuy Kalau kalian aktifkan tuh Tuh kalian baca aja cuy Anti-aliansi Langsung efektif tuh Langsung efektif Efektif tuh lah Pokoknya tuh langsung bekerja gitu cuy Cepanya Membuat tekstur lebih halus Tetapi meningkatkan konsumsi baterai Kalau taruhannya baterai cuy Berarti taruhannya HP nyawa kalian cuy Soalnya tuh kalau baterainya udah panas tuh Bakalan ngefram banget cuy Ngefram banget Pokoknya boy Pokoknya jangan diaktifkan ini Ini tension kenapa buat ginian Gopak ini bikin ngelak aja cuy Emang apa sih gak boleh Sombong amat Oke langsung habis itu kalian pilih kendaraan cuy Kenapa sih harus kendaraan bang Apanya sih harus di setting Oke kalian jangan nyotot dulu cuy Sabar oke Kalau disitu untuk musik boy Ini kalian dibawa nih Kalian pilih musik Kalian pilih nonaktifkan cuy Kenapa sih harus di nonaktifkan Oke Soalnya tuh kalau kalian aktifkan cuy Soalnya tuh nanti berada di dalam mobil tuh cuy Maksudnya kalian pengen masuk mobil Terus tuh bakalan ada suara musik dari PUBG Mobile cuy Dan itu bakalan bikin kayak Ada ngefram ngeframnya sedikit sih Walaupun sedikit tuh Tapi sangat berpengaruh banget cuy Apalagi ada musuh kan Kalian pengen masuk mobil tuh Tiba-tiba musuh datang cuy Cheat Spam awus Ok abis itu kalian pilih yang suara cuy Kenapa sih harus suara bang Oke suara tuh yang sangat penting cuy Disitu kalian harus mematikan UI dan musik boy Jangan SPX atau master cuy Kalau kalian matikan ini Mampus kalian gagal bisa mendengarkan apa-apa cuy Bahkan stepnya cacing-cacing game yang disana waktu Kagak bakalan kedengeran cuy Dengan disitu kalian wajib membunuh yang UI Sama yang musiknya cuy Ini kalian matikan aja boy Ini tuh gak terlalu berpengaruh Musik tuh hanya adanya di dalam gamenya doang cuy Yang kayak gini kalian misalnya di lobby akan Ngebaca teman-teman kalian di lobby ini Pasti ada musiknya cuy itu kalian hapus aja cuy Bukan di hapus sih maksudnya dimatikan aja cuy Oke langsung kita ke yang ketiganya cuy Oke guys dan untuk yang ketiganya tuh Kita tuh di luar dari aplikasi PUBG Mobile cuy Jawabannya kentara banget aja Oke kita keluar dulu Oke guys dan untuk yang di luar dari aplikasi game PUBG Mobile Itu adalah kita harus pergi ke GVX Tool cuy Itu aman-aman banget cuy Ada juga sih yang lebih bagusnya tapi HPnya kalian tuh harus di root cuy Menurut gue sih jangan di root cuy Soalnya itu sangat berbahaya memang sih Ada yang bagusnya dan ya pastinya tuh ada Ada plusnya dan ada minnya cuy Tapi kalau kalian HPnya RAM 4GB cuy Kalian tuh harus pilih 4GB atau 4GB yang ke atas ya Oke kalian pilih yang ini cuy Yang 1, 2, 80 Sedangkan kalau HP kalian yang 3GB cuy Kalian pilih aja yang 960 atau X540 cuy Sedangkan kalau HP RAM kalian 4GB cuy 4GB 2GB Kalian pilihan 768X432 cuy Oke Kalian wajib ingat cuy Kayak untuk yang grafis sendiri disitu Gue lebih memilih so semut cuy Kalau semut HD tuh masih HD kayaknya gambarnya cuy Kayak biasa-biasa saja kayak normal gitu Sedangkan kalau yang semut Dia tuh emang sih semut Tapi biasanya tuh dia agak-agak nge-lag cuy Saat jaringan kalian tuh kagak gimana ya Kayak agak stabil gitu contohnya cuy kayak Kalian pake Telkom Yedna atau Excel gitu cuy Itu bahkan kagak stabil cuy dan itu bakalan bikin panas HP kalian cuy Dan yang pastinya bikin nge-frame cuy Gue lebih memilih so semut cuy Untuk semua RAM dari RAM 4GB Dari 3, 2, 1 cuy Kalau masih kentang Eh bukan masih kentang sih masnya Kalau masih kuat Kayak dan untuk FPS cuy Oke kalau HP kalian 4GB cuy 4GB atau 3GB Kalian pilih yang 60fps cuy Sedangkan kalau HP kalian 2GB cuy Kalian harus pilih yang 40fps cuy Dan sedangkan kalau RAM yang 1GB cuy Kalau masih mampu misalnya kan Kalian pilihan 30fps cuy Dan disitu bertarungan dengan nyawa baterai kalian cuy Oke dan untuk anti-aliasing cuy Kalian tuh harus disable Yang pastinya sama yang kayak tadi yang di Keberapa ya yang kedua kayaknya cuy Itu juga disable itu wajib banget cuy Wajib disable jangan bandel cuy Ntar kalian enable lagi kan Tolong gitu Bukan enable sih disitu 2x atau 4x cuy Oke dan untuk stylingnya cuy Disitu kalian wajib memilih soft cuy Soft itu kayaknya kayak Persis semut semut gimana gitu cuy Oke kalau klasik tuh ya seperti biasa cuy Kalau colorful yang pastinya hijau-hijau nya lebih Gimana gitu lebih wow gitu cuy Kalau realistis tuh lebih aneh cuy Dan gue disitu lebih memilih untuk soft cuy Biar HP kalian tuh up bagus udah cuy Biar nggak ngelide dan ya pastinya frame-nya Nggak ngedrop-ngedrop cuy Kalau ngedrop kan pake node drop Bocor-bocor Bapak kau Oke dan untuk rendering quality cuy Disitu kalian wajib memilih low Nggak usah bandel kalian pilih medium Atau high kalian pilih low aja cuy Misalnya kalau kalian kasih medium cuy Biasanya tuh masih ada bayang atau sendow Kalau kalian main sanhok mati Kalian cuy pake sendow anjir Aduh kayak gua ya kan parah Kalian tuh kasih low aja cuy Biar nggak aktif sendow sendow pantai Emang ya Oke habis tuh kalian efek disitu Biar default aja cuy Default 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 ini pokoknya kalian ikuti aja cuy Default Kucali save control cuy Kalau kalian default tuh bakalan kembali Seperti semua cuy Kayak kalian download PUBG Terus kalian bikin akun baru Nah itu cuy Kontrolnya kembali ke semula cuy Disitu kalian wajib enable cuy Biar kontrolnya Kagak kembali-kembali cuy Oke Gimana kalian udah paham belum nih cuy Kalau kalian belum paham Gue kasih ulangi lagi nih Oke kalau kalian belum paham Bisa kalian ulangi lagi cuy Kalian ke menit berapa tadi itu cuy Gue juga lupa Kalian pokoknya kalian undur-undur-undur aja cuy Oke kalau kalian sudah mengatur-aturnya cuy Yang sudah cocok dengan RAM HP kalian Dan kemampuan dari HP kalian cuy Kalian langsung pilih acep Babang acep cuy Wow Habis itu kalian lihat iklan cuy Langsung kalian close aja boy Langsung kalian run boy Run game Dan game pun langsung dimulai Dan kalian langsung siap membantai Oke kalau kalian sudah masuk dalam game PUBG mobile-nya Kalian bisa langsung gaskan cuy Langsung mabar sama teman-teman kalian cuy Dan yang pastinya video-video sampai sini aja cuy Bagi kalian yang belum paham cuy Kalian ulangi lagi cuy Oke Oke dong Dan apasnya bagi kalian yang belum subscribe Kalian wajib subscribe dulu cuy Dan apasnya kalian like, komen Dan apasnya kalian share kepada teman-teman cuy Bahwa ada video biar kagak nge-like cuy HP-nya main PUBG mobile cuy Biar kayak kita-kita gitu ya kan Biar makin pro gitu cuy Kalian share kepada teman-teman ya kan Dan mungkin video gue sampai sini aja Dan yang pastinya Bye Sampai jumpa